Dan Masya Allah sekali, baru saja sumber air tadi dinikmati oleh masyarakat itu, oleh warga setempat Berhentilah darah yang mengalir di bisul pemuda ini Dan penyakitnya ini lama-kelamaan sembuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagi teman-teman yang baru saja mampir ke channel saya, silahkan di subscribe ya Kisah inspirasi yang akan saya bagikan kali ini bersumber dari sebuah buku yang berjudul Sedekah Memang Ajaib, Pengalaman Menakjubkan Para Pelaku Sedekah, Karangan Khalid Bin Sulaiman Arabi Kisah menarik yang akan saya bagikan kali ini berceritakan bagaimana dua orang pemuda yang bisa sembuh dari penyakit, yaitu penyakit bisul yang menahun Oh iya, bagi teman-teman yang mau bertanya dan mempunyai kisah yang sama, silahkan isi di kolom komentar ya Ada seorang pemuda di sebuah kampung, dia sudah menderita sakit bisul di luntutnya itu selama tujuh tahun Jadi pemuda ini sudah berobat ke sana kemari, mencari dokter yang hali Tapi penyakitnya ini belum juga sembuh Jadi pada satu waktu dia menemui seseorang lah, dan seseorang itu mengatakan kepada pemuda ini Agar dia pergi ke suatu kampung dan membangun sebuah sumber air atau semacam sumber lah ya Yang bisa dinikmati oleh masyarakat setempat dan dibagikan secara gratis Dan Masya Allahnya, baru saja sumber air itu dinikmati oleh masyarakat setempat Maka berhentilah darah yang mengalir pada bisul pemuda ini Dan kisah lainnya adalah masih seorang pemuda juga, yang sakit bisul juga Tapi sakit bisul ini sangat membuat diri pemuda ini menjadi sangat rendah diri Kenapa? Karena sakit bisulnya itu adalah pada wajahnya Jadi bisa kebayang kayak jerawat lah ya, jerawat gede gitu Dan dia sudah menderita sakit bisul ini selama satu tahun Dan pemuda ini juga sudah berobat ke dokter, ke sana kemari mencari dokter yang ahli juga Terutama dokter spesialis kulit lah ya Kalau tadi pemuda pertama sakit bisulnya dilututnya masih bisa disembunyiin tuh Pakai perban, disembunyiin dengan pakai celana Tapi kalau di wajah tuh kan gak bisa disembunyiin, susah Makanya ini membuat pemuda itu sangat menderita sekali Terus pemuda ini datang ke suatu majelis dan dia minta didoakan agar sakit bisulnya ini sembuh Kesokan harinya datanglah seorang wanita menemui pemuda tersebut Dan wanita ini mengatakan kepada pemuda itu untuk membangun sebuah sumber air Tapi di depan rumahnya Dan sumber air ini dibagikan secara gratis kepada masyarakat siapa saja yang butuh Tetangganya atau siapa saja yang dibutuhkan Jadi sumber air ini dibagikan secara gratis Seminggu setelah sumber air pemuda ini digunakan oleh masyarakat setempat Maka penyakitnya itu dengan izin Allah sembuh secara total Jadi wajah pemuda ini kembali seperti semula, ganteng lagi seperti semula Dari dua kisah ini dapat ditarik kesimpulan Bahwa dua orang ini menderita sakit bisul ini sudah berikstiar dengan mangan maksimal Sudah mencari dokter spesialis, sudah mencari dokter kebaik Sudah menjalani perobatan dengan sangat lama Dan kemudian penyakitnya itu sembuh dengan izin Allah setelah melakukan sedekah yang dia lakukan Dan saya juga pernah mendengar cerita bahwa sedekah yang paling utama itu pada zaman Rasulullah adalah sedekah air Sedekah sumber air Karena pada saat itu sumber air sangat susah sekali Kalau sekarang kan macam-macam nih sedekah makanan Karena sumber air di Indonesia sangat banyak ya Jadi dengan dia menyedekahkan sumber air Atau barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat Maka dengan izin Allah, dengan doa masyarakat setempat juga Sembulah penyakitnya itu Jadi bagi siapa saja yang mungkin memiliki penyakit bisul selama ini atau menderita sakit Bisa menerapkan ini dengan melaksanakan, dengan melakukan, dengan bersedekah sebanyak mungkin Sedekah yang sangat bermanfaat kepada orang yang sangat membutuhkan Jadi sedekah yang tepat pada orang yang tepat Oh iya teman-teman, semoga saja kisah ini bermanfaat dan menginspirasi siapa saja Silahkan dibagikan video ini sebanyak mungkin Ketemu lagi dengan video inspirasi saya berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada seorang pemuda di sebuah kampung Dia sudah menderita sakit bisul di lututnya itu selama 7 tahun Jadi pemuda ini sudah berobat ke sana kemari Mencari dokter yang hali Tapi penyakitnya ini belum juga sembuh Jadi pada satu waktu dia menemui seseorang Dan seseorang itu mengatakan kepada pemuda ini Agar dia pergi Selamat menikmati Terima kasih telah menonton!